Terima kasih Pemirsa masih kembali lagi di Newsline bagi Anda yang baru bergabung. Saya ingin mengajak semua kita untuk memberikan tepuk tangan yang paling meriah. Untuk Rista di sini hadir sangat kuat. Rista adalah salah satu anak yang menjadi yatim piatu di tengah pandemi. Dan Alhamdulillah baru saja mendapatkan beasiswa dari Yesan Seri Edukasi Bangsa. Ketika kamu pertama kali dapat berita bahwa ayah terlebih dahulu. Yang positif COVID-19. Apa yang pertama kali kamu lakukan pada saat itu? Pertama kali dilakuin kita pisah kamar ngatur kamar. Biar ibu bapak misah aku sama adik-adik juga jaraknya gak deketan. Jadi aku sama adik-adik di ruang tengah bapak di kamar depan. Ibu itu di kamar belakang. Ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya minta apa-apa telpon atau enggak bilang ke aku gitu. Tapi waktu isolasi di rumah kan satu minggu. Itu tuh jarang minta sesuatu sih. Paling cuma minum, minum, makan. Makan juga kan gak bisa nelen ya susah buat nelen. Ibu sama bapak tuh. Jadi akhirnya dibawa ke rumah sakit. Karena udah ngedrop dua-duanya. Saturasinya tuh udah sama-sama lapan puluhan. Oke jadi pada saat itu bapak dulu yang dinyatakan positif covid-19 lalu akhirnya ibu. Iya. Berapa lama setelah bapak dinyatakan positif? Kurang tahu kan karena bapak tuh tesnya langsung di pabrik. Jadi samaan. Jadi pas ibu sama bapak gak bisa sama-sama nyiumnya tuh barengan. Batuk. Pertama tuh batukan ibu sama bapak. Terus akhirnya isolasi tuh meriang. Ada meriangnya sore-sore. Lalu akhirnya karena saturasinya sudah menyentuh angka 80. Dibawa ke rumah sakit. Berapa lama di rumah sakit? Dua hari. Dua hari? Iya. Oke. Kalau ibu empat hari. Bapak dua hari. Karena bapak tuh mungkin karena biar akunya gak kepikiran. Jadi bapak selalu bilang. Bapak emang gak kenapa-kenapa urusin aja ibu dulu. Gitu. Jadi Rista yang rawat bapak sama ibu selama sakit? Di rumah. Di rumah. Begitu di rumah sakit ikut? Ikut juga masuk ke ruang isolasi. Kamu pakai APD lengkap untuk ngurusin orang tua kamu? Lengkap. Pakai masker dua, pakai ini sama APD-nya dikasih juga. Standar medis rumah sakit ya. Standar penanganan COVID-19. Apa pesan terakhir waktu itu dari ayah sama ibu tercinta untuk kamu? Kamu masih inget gak? Terima kasih. Kalau bapak tuh dari pagi kan emang saturasinya udah rendah. Pagi-pagi tuh cuma minta maaf doang. Kalau ibu minta dipeluk. Gak bilang apa-apa tapi. Maghrib ya? Iya maghrib. Berapa lama? Jadi antara ayah sama ibu meninggal? 12 jam 20. Pokoknya sama-sama maghrib mereka. Selang sehari lah. Oke dari kurang lebih 12 jam gitu. Seorang Rista menjadi yatim piatu dan kamu. Wow luar biasa sangat kuat. Apa yang kamu lakukan terhadap adik-adik? Kalau saya menempatkan diri jadi kamu. Kamu sebagai anak tertua. Kamu pasti harus memberikan kekuatan untuk adik-adik. Iya. Aku bilang ke adik-adik kalau misalnya di rumah bertiga. Kita kan cuma bertiga. Kita bisa kok ngandelin orang lain. Minta bantuan ke orang lain. Tapi disini kita bertiga. Cuma saling super satu sama lain. Saling tolong menolong satu sama lain. Jadi gak ada kata-kata berantem lagi. Kita tak ada bapak sama ibu. Emang bertiga hobinya berantem gitu. Berantem-beranteman ya pasti ya. Berantem-berantem sayang. Iya gitu. Oke. Saya yakin bukan hanya Rista. Di Indonesia yang terkena pandemi. Atau dampak pandemi COVID-19. Pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah pemberian beasiswa ini akan diperpanjang lagi? Akan diberikan sebanyak-banyaknya untuk anak-anak Indonesia? Kita, ini Rista cuma sebagai salah satu contoh. Yayasan surya edukasi bangsa bergerak di bidang pendidikan gitu. Kami terus mencoba untuk memberikan, mencari solusi untuk anak-anak yang terkena dampak ini gitu. Apalagi anak-anak contoh kasus seperti Rista. Di mana dalam waktu 12 jam aja mereka kemudian kehilangan kedua orang tuanya. Nah, mudah-mudahan dan kami juga berharap tadi seperti saya sampaikan. Ini tidak menjadi monopoli kegiatan kemudian surya edukasi bangsa. Tapi kita semua stakeholder bangsa ini harus bersama-sama membantu anak-anak ini. Kemudian menyelesaikan pendidikannya dan kemudian menyiapkan peralihan generasi ke depannya. Ini contoh kasus yang benar-benar kita tidak bisa berdiam diri. Pemberian beasiswanya nanti mekanismenya seperti apa Pak? Apakah mereka akan melanjutkan di sekolah yang memang sudah, mereka sudah jalani dari awal? Atau mungkin ada pemilihan sekolah lain? Enggak, contoh Rista. Rista sekarang kan kuliah ya. Semua biaya kuliahnya sampai selesai akan kita cover. Kemudian termasuk adik-adiknya. Adiknya kebetulan ada yang di SLB ya. Di SLB juga kita akan berikan. Tinggal nanti kita lihat apakah ada yang terbaik atau apa dan seterusnya. Tapi intinya semaksimal mungkin sampai jenjang pendidikan mereka selesai. Termasuk juga yang SD. Kita akan berikan biaya pendidikan juga. Sampai kemudian jenjang pendidikan yang mereka anggap cukup sampai selesai. Dan bukan cuma itu. Nanti setelah kuliah juga akan kita diskusikan bagaimana kemudian bisa menampung mereka di unit-unit usaha di media grup. Apabila kemudian ingin untuk bekerja. Jadi insya Allah kita akan sama-sama ya Rista. Cita-cita kamu jadi apa sih? Jadi kerja di akuntansi gitu. Karena sekarang ngambil jurusan akuntansi gitu kan. Kalau adik-adik pernah cerita mereka pengen jadi apa? Pernah. Tapi kalau yang paling kecil tuh, paling kecil masih ganti-ganti. Kadang tentara, kadang polisi gitu. Kalau yang Fathan kan karena emang tunarungu. Jadi aku tuh mau nyaranin dia ke bidang komputer gitu. Tapi dia suka jahit, dia suka pekerjaan yang perempuan. Masak, jahit gitu. Gak ada pekerjaan yang perempuan. Pekerjaan itu non-gender. Yang mungkin biasanya. Pak Mirda, pendidikan menjadi salah satu perhatian dari Keluarga Besar Media Group Network. Apalagi yang ingin disampaikan untuk anak-anak yang mungkin sedang menyaksikan sekarang. Mereka juga sama. Nasibnya dengan Rista. Iya, jadi anak-anak yang sekarang mendapatkan ujian akibat pandemi COVID-19 ataupun karena yang lainnya. Ada yang kehilangan orang tua, ada yang kehilangan kedua-dua orang tuanya, ada yang kehilangan adik, kakak, dan lain-lainnya gitu. Tapi percayalah ujian ini diberikan karena kita mampu melewatinya. Karena kalian mampu melewatinya. Yang kedua, teruskan kemudian yang dicita-citakan oleh orang tua, saudara-saudara kita gitu. Yaitu teruslah berlanjutkan pendidikan sampai kemudian bisa selesai. Karena pendidikan itu sendiri adalah sebuah keinginan, jembatan menuju masa depan. Ada orang tua ataupun tidak ada orang tua, jembatan ini harus kita titih untuk kemudian mensukseskan masa depan kita. Jadi kami dari Suri Edukasi Bangsa sekali lagi akan membantu bersama-sama menjembatani anak-anak ini kemudian untuk menyelesaikan pendidikannya gitu. Tetap semangat, tetap menerapkan protokol kesehatan dan banyak-banyak kemudian mendekatkan diri juga. Meningkatkan iman, imun, dan ketakwaan gitu. Ini sudah banyak juga yang bertanya bagaimana sebetulnya banyak katanya saudara-saudara dan juga tetangga-tetangga kami di sekitar lingkungan kami yang juga sangat membutuhkan bantuan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan scholarship dari Yayasan Suri Edukasi Bangsa Foundation? Bisa menghubungi kami, bisa dilihat di website-nya kami, Suri Edukasi Bangsa. Nanti di situ sebenarnya sudah terbuka semua, ada kontak nomernya, ada kemudian jenis-jenisnya. Karena Suri Edukasi Bangsa juga memberikan biaya pendidikan kepada anak-anak pelosokan. Jadi yang menyelesaikan pendidikannya sampai selesai. Kami juga membantu untuk memberikan biaya siswa S1 melalui online scholarship competition. Hari ini sudah 2.200 lebih biaya siswa yang kami berikan untuk anak-anak di seluruh wilayah Indonesia. Agar bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Tapi sekali lagi ini harus kita kerjakan sama-sama. Jadi bukan cuma Yayasan Suri Edukasi Bangsa, tapi semua kita berkewajiban untuk menjadi jembatan suksesnya anak-anak generasi baru ini di kemudian hari. Dan juga apa ya, menginspirasi yang paling penting, menginspirasi untuk memberikan dampak dan pengaruh yang nyata. Terakhir, untuk Rista yang sangat super kuat ini, banyak sekali mungkin teman-teman yang seperti kamu juga, kehilangan orang tua. Apa yang ingin kamu sampaikan, memberikan semangat untuk para pemirsa, semua yang kehilangan orang-orang tercinta dalam waktu yang begitu saja gara-gara pandemi COVID-19. Silahkan Rista. Buat teman-teman, mungkin bukan aku doang yang kehilangan orang tua di saat COVID-19 ini, pasti banyak banget. Aku juga lihat di beberapa sosmed banyak banget yang kehilangan orang tua. Mungkin kata kesemangat itu udah nggak ini ya, karena benar-benar kayak apa yang nggak ada orang tua tuh, nggak ada tempat buat pulang juga. Buat cerita pun biasanya dari sekolah pulang langsung cerita gitu ke ibu kan. Tapi kalian harus kuat, kalian harus percaya kalau kalian tuh mampu. Harus percaya kalau kalian mampu dan tentunya banyak rumah-rumah baru nanti. Banyak sekali orang-orang baik di Indonesia yang juga ingin bantu kamu dan juga penerus, generasi penerus dari Bangsa Indonesia, Pak, untuk memberikan beasiswa dari Surya Edukasi Bangsa Foundation. Ini secara simbolis. Silahkan Pak Mirna, punten. Maaf. Ini diperima ya, Rista ya. Ini simbol aja. Jadi kita berikan biaya pendidikan buat Rista. Termasuk nanti kita diskusikan biaya hidupnya dia sehari-hari ya, sampai menyelesaikan biaya kuliahnya. Termasuk buat apa, buat adik-adik dan lain-lain ya. Jadi Rizka pokoknya nggak sendiri, kita semua adalah keluarga besarnya Rista ya. Jadi tinggal Rista belajar yang tekun. Dikit lagi selesai kan, udah semester berapa? Tiga. Semester tiga. Insya Allah dua tahun lagi selesai, kita running sama-sama ya. Kita gaspol. Rista terima kasih juga tentunya untuk Surya Edukasi Bangsa Foundation. Terima kasih Pak Mirna, terima kasih Rista. Salam ya untuk adik-adik tercinta dan juga tetangga-tetangga yang super baik di sekitar tempat tinggal kamu. Terima kasih.